Pemirsa Komisi 4 DPR RI memberikan bantuan alat pertanian untuk kelompok tani se-Kabupaten Bandung dan Bandung Marat. Ini merupakan amanat dari APBN dalam mendukung modernisasi pertanian. Anggota Komisi 4 DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal optimis Indonesia akan menjadi lumpung pangan Asia maupun dunia dengan melihat perencanaan dan keinginan yang kuat pemerintah untuk mencapai hal tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal memberikan bantuan alat pertanian yang berasal dari APBN. Bantuan tersebut berupa 150 unit handraktor dan pompa air, serta 4 traktor roda 4 kepada beberapa gabungan kelompok tani se-Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Menurutnya, bantuan tersebut salah satu upaya DPR bersama pemerintah dalam mewujudkan Indonesia menjadi lumpung pangan Asia di 2045. Kita jangan berpikir pangan ini hanya padi saja. Semua komoditas pangan ini ada hal-hal yang negara lain nggak punya, Indonesia mampu menciptakan dan mengekspor itu. DPR dari Komisi 4 mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh mitra saya di Kementerian Pertanian dari mulai tingkat kementerian sampai ke tingkat dinas di provinsi dan kabupaten, yang dilakukan ini sudah cukup luar biasa. Cucun mengatakan saat ini generasi milenial atau kaula muda terkesan malu menjadi seorang petani. Untuk itu perlu dirangsang dan diyakinkan bahwa menjadi petani sangat menguntungkan. Oleh karena itu, kita harus menghargai para penyuluh pertanian dan para petani yang begitu besar jasanya dalam dunia pangan. Kedepannya, petani dan penyuluh harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan dunia digital. Kita lakukan bagaimana dari mulai modernisasi alat-alat mesin pertaniannya, kemudian merangsang generasi petani milenial supaya mereka mau masuk ke dalam pertanian. Yang mereka ini kadang-kadang melihat pertanian ini suatu hal yang harus dijauhi karena tidak ada yang menarik, tidak ada rangsangan.